Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi sama aku Rida Amalia So, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja ya Kalau untuk aku Sebenernya, seperti biasa Aku akan sharing book Yang mana buku ini tuh adalah Buku yang sangat relate sama Keadaan aku di bulan kemarin dan juga bulan ini Dan perbaikan di bulan ini So, di bulan kemarin tuh Aku mau cerita dulu deh Sebenernya di bulan kemarin tuh aku kayak Apa ya, pendah banget gitu ya Dan kayak mindset aku pun Kayak, aduh gak karuan banget deh Pokoknya di Februari kemarin Aduh, cinta banget sih aku sama diri aku Di bulan kemarin gitu, kenapa? Dari sisi finansial Aku kayak cukup berantakan Terus di sisi, padahal aku lagi kuliah loh Cuma pekerjaan aja gitu Cuma, entah kenapa, aku juga gak tau Terus, yang pertama di finansial Aku udah kayak parah banget Ini yang paling kerasa Terus dari sisi sosial juga Aku kayak sebenernya biasa aja ya Persosialan aku gitu terus Di sisi relationship juga ya Normal-normal aja Cuma aku gak tau kenapa Di Februari kemarin tuh Mungkin karena si finansial ini tadi ya Nah, terus aku track kan Aku gak mau kayak berdiam diri terus Kayak, aduh gue Aku tuh harus ngecek gitu Aku tuh kenapa gitu Dan ada apa sama diri aku Kenapa sih aku bisa harus Bisa kejadian kayak gitu Sampai finansial aku tuh Di pertengahan bulan Udah parah banget deh Aku tuh sebenernya suka nge-track gitu kan Cuma, entah kenapa di Februari kemarin Karena aku mungkin terlalu nyantai Aku terlalu ah Februari chill bro Kayak tanggalnya cuma 28 Nah, mungkin aku terlena sama kayak gitu Hal-hal kayak gitu So, ya check out Shopee Check out Toped Atau misalkan apapun itu Ya, I admitted that Aku gak ada rem gitu saat itu Nah, saat itu kan Aku gak mungkin dong ya Aku kayak bulan depan Masa mau kayak gitu terus sih Gitu kan Gak mungkin banget deh Gitu, kalau misalkan aku terus-terusan kayak gitu So, aku memutuskan untuk membeli buku Yang mana buku ini tuh Akan memperkuat mindset aku Aku Karena aku yang baru baca gitu Karena aku yang udah baca So, mungkin beberapa adi Antara teman-teman udah baca buku ini Atau misalkan ada yang belum juga Congrats Kalian dipertemukan sama aku Dan kalian akan membaca buku ini Dengan so have fun So ringan banget Dan itu sepertinya Aku baru beli sih Iya, ini adalah salah satu korban Dimana aku check out Shopee Thank you Shopee So, jadi bukunya adalah This one Mindset Therapy by Janira Amba Buat teman-teman yang lagi Apa ya Yang lagi Kayak aku ya di bulan kemarin Kayak crowd Entah kenapa Di sisi finansial Atau misalkan Kayak aduh Habit gue kayak jelek banget Atau misalkan Aduh Kayak aduh berantakan aja gitu ya Ngerasa lebih berantakan dari sebelumnya Aku saranin kalian Untuk Nggak saranin sih Aku ngajak kalian Atau misalkan aku Pengen kalian buat Mulai untuk sadar bahwa Semua itu adalah Biasanya mindset Mindset ini Merupakan faktor utama Yang mempengaruhi Sukses atau enggaknya kita Maksudku ya Bukan menjadi Kayak oh pokoknya Menurut-menurut itu Blah-blah-blah Enggak juga gitu Tapi tetap aja gitu Bahwa mindset ini menjadi Cukup bisa disebut Dasar ya untukku Gitu Dasar Gimana kita Membentuk Kepribadian kita Menjadi kuat Menjadi Lebih wise Lebih Fun But chill Tapi tetap masih chill Gitu kayak gitu So Aku baca dulu ya Di yang bagian belakang ya Oke Mindset positif Datang dari kepercayaan Dan keyakinan kuat Tentang diri anda sendiri It's all about us Oke Sebaliknya Anda juga perlu Waspada Dengan mindset negatif Sebab ia mampu Mempengaruhi sikap Dan perilaku anda Jauh lebih buruk lagi Dari keadaan saat ini Ya gak sih gitu kan Ya that's me Gitu di bulan kemarin Mindset negatif Lebih banyak menimbulkan Rasa malas Untuk bangkit pada diri anda Kekacauan pikiran Bahkan berakhir stress Dan frustasi That's I am In February On February Nah Jadi Disini tuh Ada beberapa terapi mindset Yang bisa kita lakuin Agar memiliki Anggar menumbuhkan Bukan mendatangkan ya guys Tapi menumbuhkan Menumbuhkan Mindset Yang Ke arah positif Nah oke Karena aku belum baca semuanya Sebenernya gitu Jadi aku akan Review sedikit aja Tentang Di bab 1 Yang gitu Yang mana di bab 1 ini adalah Aturan pola pikir positif Disini tuh ada Prolognya itu adalah Skill penting Tapi mindset itu lebih penting See Mindset is Everything In my opinion In this book Nanti bukunya juga kayak gitu Terus yang kedua itu Attitude Eh maaf Yang pertama tuh Attitude Yang kedua Greatitude Yang ketiga habits Atau pola pikir Atau kebiasaan Kebiasaan Networking Physical Meditate Enough drink Jog everyday Spend your time well Read books Nah itu dia Beberapa Aturan pola pikir positif Ya gak mungkin dong ya Dibuat kayak gitu aja Dan juga gak mungkin Tanpa Arah gitu ya Maksudnya ya random aja gitu Ya gak bisa Gak bisa gitu gitu Maksudnya ya Menurutku Anak aja Misalkan Menjadi positif Terus random That's not a random thing Menurut aku Nah Aku Udah ada beberapa Yang Aku Set gitu Di diri aku sendiri Yang udah aku Tanam gitu Di diri aku Salah satunya Adalah Yang Habits Aku mulai Makan sayur Terus aku juga Mulai Sebenernya aku suka sayur Aku penyuka sayur Daripada Daging gitu Cuma aku tuh Gak tahan banget Sama gorengan Gitu Kayak I love gorengan Gorengan isa fit Guys Oke So Yang kedua adalah Gratitude Aku Dari dulu Aku gak pernah lupa sih Sama yang namanya Mengucapkan terima kasih Say tolong Atau maaf Gitu Aku tuh gak akan pernah berat Gitu untuk mengucapkan itu Tapi tergantung Gak deh guys Beneran aku Aman-aman aja sih Kalau misalkan Nah yang paling sulit Untuk aku Adalah Untuk job everyday Atau Kayak Menjaga Kebugaran Sama refreshing Dari tubuh kita Itu kayak Oh Sulit banget sih Entah kenapa di diri aku Aku juga ngerti Meditate Menenangkan pikiran dan jiwa Sebagai Extrovert Aku kayak kesiksa sih Sebenernya Tapi Aku juga Mengenal tentang Emotional clearing Itu seru banget Terus Aku juga Sering Abis ibadah Abis ibadah Abis sholat Aku kayak ding dulu Untuk diri aku Untuk mengucapkan syukur Untuk Mengakui dosa-dosa aku Di hari ini Itu bener-bener Worsi di aku Dan juga Yang paling susah itu adalah Read books Membaca satu buku Satu hari Disini tuh Harus membaca buku Satu buku Satu hari Ya sorry to say Aku juga di buku ini Belum semuanya Even aku punya Waktu dua mingguan Itu Saat beli buku ini Tapi aku belum Baca semuanya So Kayaknya itu aja guys Yang aku review Dari aturan Pola pikir positif ini Aku harap kalian Bener-bener Baca buku ini Mindset therapy By Janira Amba Janira Amba Ini punya Di shopee Lagi Banyak So Segitu aja Terima kasih Yang udah ngerin Semoga Kalian Banyak pertanyaan Terhadap Video aku ini Dan kalian juga Gak puas Sama video aku Ya emang Sini aja Biar kalian baca sendiri Oke So See you And Stay healthy Stay safe Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh